Warga Desa Net dan Liang Kecamatan Leksula, Buru Selatan memiliki harapan baru dengan kehadiran TNI dalam pembuatan jembatan gantung. Meskipun hanya jembatan gantung, namun dapat membantu warga memperlancar perekonomian mereka. Inilah proses pekerjaan jembatan gantung yang mulai dibangun TNI bagi warga di dua desa Kecamatan Leksula, Buru Selatan. Dua jembatan yang dibangun tersebut memiliki panjang sekitar 70 meter. Sebelumnya warga di dua desa yakni Desa Net dan Desa Liang di Kecamatan Leksula menyeberangi dua sungai hanya dengan seutas tali untuk melakukan aktivitas di kota Kecamatan Leksula, seperti pengurusan administrasi maupun menjual hasil dagangan pangan mereka. Kini kesulitan masyarakat di kedua desa tersebut dapat diatasi untuk sementara dengan kehadiran TNI membangun jembatan gantung bagi mereka. Kami merasa terbantu oleh pihak yang sudah berupaya untuk membuat jembatan gantung ini. Oleh sebab itu, sebagai warga masyarakat Desa Net, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak TNI dan pihak-pihak yang turut dalam membantu pekerjaan jembatan ini. Atas nama pemuda Desa Liang sangat memberikan apresiasi yang sangat besar-besarnya kepada pihak TNI yang telah melakukan kerjasama dengan masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal ini aksi kemanusiaan untuk melakukan jembatan darurat di Desa Liang dan Desa Net. Meskipun hanya jembatan gantung, namun jembatan ini dapat membantu warga memperlancar perekonomian mereka. Warga berharap pemerintah provinsi secepatnya dapat membangun jembatan bagi masyarakat di kedua desa tersebut. Warga berharap pemerintah provinsi secepatnya dapat membangun jembatan bagi masyarakat di kedua desa tersebut dari Leksula ke Namrole Ibu Kota Kabupaten. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan.